Putri S. Jelit 9. Beng An tersenyum. Masing-masing telah tahu namanya dan enaklah sebut-menyebut itu. Dia memang pantas memanggil cici kepada wanita ini, yang usianya 2-3 tahun lebih tua. Dan ketika mereka mulai bercakap-cakap sementara kewaspadaan keluar tak pernah diabaikan, berkelebatnya bayangan orang-orang pulau api membuat gadis itu gelisah. Maka gadis ini bertanya siapakah pemuda itu orang tua atau gurunya, juga asal-usulnya. Aku, ah, aku berasal dari utara, utara tembok besar. Sedangkan guruku adalah hayah ibuku juga. Dan kau, siapa gurumu seng cici? Kepandayanmu sebenarnya tinggi, tapi kau letih dan dicekam ke tegangan. Hektometer, aku tegang sejak ditangkap si yang tek itu. Dia, dia pemuda keji. Aku ingin membunuhnya kelak. Kau masih di bawah kepandayannya. Beng An menarik nafas. Kau bukan tandingannya, seng cici, menyesal bahwa kau tak akan berhasil. Aku bisa minta tolong majikanku membunuh pemuda itu, atau ji suciku di lembah es tak dapat membunuhnya sendiri tak membuat aku putus asa. Beng An, aku punya banyak kawan. Dan manusia macam yang tegak itu tak perlu ditakuti oleh para suciku bahkan majikanku sendiri. Hektometer menarik. Apakah majikan lembah es adalah juga gurumu? Benar tapi hei, ada orang pulau api, Beng An. Awas. Percakapan terhenti sejenak. Beng An terkejut karena seorang murid atau penghuni pulau api berkelebat di situ, masuk, mau. Memeriksa atau menyelidiki tempat itu. Tapi begitu dia melihat dan sebutir batu melayang dari tangannya, mengenai dahi orang ini maka penghuni pujawapi itu roboh dan tak sempat berteriak saking kerasnya timpukan Beng An. Nah, aman sekarang kita lanjutkan lagi percakapan kita dan harap cici tenang. Beng An tersenyum, sikapnya sungguh tenang dan wanita itu tertegun, murid lembah es ini kagum dan sekali lagi wajah pemuda gagah itu ditatapnya lekat-lekat, terbelalak. Tapi ketika Beng An tertawa dan ia sadar maka wanita ini tersipu dan melengus. Hebat sekali. Kau begini tenang dan seolah tak takut apapun. Hektometer, apa yang ditakuti? Tak dapat keluar dari sini paling-paling mati, seng cici dan orang hidup pasti mati. Haha, sudahlah, kau tak usah gelisah. Wanita itu semiurat merah. Melihat dan mendengar kata-kata itu seketika bangkit semangatnya lah menjadi malu dan tersipu sendiri karena tampak betapa ia ketakutan. Sekali. Orang hidup pasti mati, tidak sekarang ya kapan-kapan. Maka bersinar dan mengetpalkan tinju ia mendesis berseru. Benar, kau benar bengan. Tapi betapapun sikapmu amat mengagumkan. Tanpa kepandayan tinggi tak mungkin kau bisa begini. Hektometer entah apakah kau dapat mengalahkan ketua Pulau Api. Kalau dapat. Kalau dapat kenapa bengan tertawa, berarti kita lolos dan selamat? Bukan itu saja. Kalau dapat tentu saja aku ingin memperkenalkan dirimu kepada ketua kami, bengan, hitung-hitung balas budi. Kau, kau tentu dikaguminya. Ah, kau ini membuat aku malu saja. Apa yang harus dikagumi dari pemuda seperti aku ini? Dan masalah balas budi, HMM, aku bergerak bukan untuk dibayar dengan budi, seng cici. Aku membelamu semata demi kebaikan. Aku tak mengharap budi. Ini yang amat mengagumkan HW Aseng malah berseru. Kau boleh bicara begitu, bengan, tapi bagiku tidak. Aku, aku ingin membawamu ke lembah es kalau kita dapat selamat. Sudahlah, tak usah bicara itu. Coba ceritakan apa dan bagaimana lembah es dan Pulau Api bisa selalu bermusuhan, barangkali ini lebih menarik. HW Aseng mengangguk. Untuk pertama kalinya dia berhadapan dengan pemuda, seperti bengan ini, jauh dibanding yang tek dan orang-orang Pulau Api, dan karena bengan telah menyelamatkan nyawanya dan budi itu amat besar, dia berterima kasih sekaligus ingin membayar budi. Maka berceritalah dia tentang penghuni atau kisah lembah es, betapa mula-mula nenek moyang mereka adalah gadis baju putih peklian dan busik, murid dari tokoh-tokoh luar biasa Kim Kong Seng Jin dan Honsang KWI, dua orang yang selalu bermusuhan dan tak mungkin berdamai dimanapun berada. Dan ketika gadis itu bercerita dengan sengit tentang orang-orang Pulau Api, pewaris watak jahat dari busik dan keturunannya maka gadis itu mengepal tinju dengan wajah berapi-api. Dari dulu sampai sekarang penghuni Pulau Api memang keji. Mereka tak kenal kasihan. Dan untuk penyambung keturunan, mereka selalu mencari perempuan di luar untuk diambil anaknya. Laki-laki. Kalau perempuan dibunuh dan penghuni lembah es bengan. Bertanya. Bagaimana mempertahankan keberadaannya, Sun Cici? Padahal mereka juga tidak menikah. Kami memang tidak menikah, karena rata-rata dari kami adalah pembenci laki-laki. Tapi kami selalu mengisi kekurangan penghuni dari kerabat istana dan bangsawan turunan sejak zaman dinasti Han dulu. HMM, begitu. Tapi sekarang kau berdekatan dengan aku, tidak memenciku, padahal aku adalah laki-laki. Eh, bagaimana ini, Cici? Apakah kelompokmu tidak akan marah? Wanita ini tertegun, memerah bingung, tapi ketika ia menggigit bibir dan menarik nafas dalam maka meluncur kata-katanya. Kau benar, Beng An tapi kau ternyata lain dengan laki-laki penghuni Pulau Api. Kami selama ini hanya mengenal laki-laki seperti orang-orang Pulau Api itu, dan ini terlanjur membekas dalam-dalam dan menimbulkan benci, kalau di dunia ini masih ada laki-laki atau pemuda sebaik. Engkau, tentu pandangan kami akan berubah. Beng An tertawa. Cici, pandangan kalian orang-orang lembah es memang aneh. Apakah kalian kira semua laki-laki jahat? Hektometer, kalau laki-laki juga menganggap semua wanita jahat maka beginilah jadinya. Laki-laki atau wanita sama saja, maksudku, ya ada yang jahat dan ada yang tidak, baik laki-laki maupun perempuan. Aku tiba-tiba jadi ingin berkenalan dengan teman-temanmu di lembah es sana. Wanita ini tiba-tiba berseri kau serius? Ah, mungkinkah satu-satunya lelaki yang bakal merubah keadaan semenanjung hitam, Beng An. Tapi hati-hati, teman-temanku tak bersahabat. Dengan lelaki. Mereka itu tadinya juga seperti aku yang amat membenci pria. Aku tak takut, Beng An tertawa. Aku datang dengan niat baik. Cici, terutama mengantarmu pulang. Kalau mereka tidak menerima juga tentu saja aku tak memaksa masuk. Hanya, aku benar-benar jadi tertarik untuk melihat keadaan teman-temanmu di lembah es. Aku dapat membantumu, tapi, hei, ada orang masuk lagi. Beng An bergerak dan meloncat dari tempat duduknya lah telah menangkap gerakan laki-laki itu dan secepat kilat menyerang, jari kanannya menotok. Tapi ketika laki-laki itu mampu mengelak dan menangkis, Beng An terkejut maka HW Aseng berseru kaget. Ji Hu Pang Chu, wakil nomor dua, dan Beng An memang harus bergerak cepat lagi ketika laki-laki itu tertawa dan membalas. Totokan Beng An disambut kepertan dan sinar panas menyambar dari tangan laki-laki ini, bertemu jari Beng An dan dua-duanya terpental. Dan ketika Beng An terkejut karena terhuyung mundur maka laki-laki itu, wakil pulau api nomor dua sudah membentak dan terkekeh menyeramkan. Anak muda, kau bersembunyi di sini? Ha, ha, bagus, tapi sekarang kau tak dapat lolos, duk plak lak. Beng An mengelak dan menangkis lagi, tergetar dan terhuyung mundur. Sementara si kiat, laki-laki ini terkejut melihat dua kali pukulannya tertolaklah marah tapi juga kagum. Tapi begitu iat terdorong dan menyerang lagi maka laki-laki ini sudah berkelebat dan mendesak. Beng An di dalam buha, melepas pukulan-pukulan panas dan HW Aseng menjeritlah tak kuat menerima hawa pukulan itu dan terlempar, bukan main dasyatnya. Dan ketika ia bergulingan meloncat bangun sementara Beng An sudah menghadapi lawan, bergerak dan berkelebatan di dalam guha yang sempit maka Ji Ho Pang Chu dari pulau api ini menekan dan mencecar. He he, kau anak muda mengagumkan. Kau hebat. Tapi kau bukan tandinganku, bocah. Hayo menyerah atau mampus ku bunuh des-des. Beng An ditekan dan menerima dua pukulan panas, terkejut dan mengerahkan Sinkang dan masing-masing sama terhuyung. Wakil pulau api itu terbelalak. Tapi ketika ia menjadi marah dan sinar matanya yang tajam itu berkilat kejam mendadak ia merunduk dan melepas dua pukulan sekaligus dengan dorongan ke depan seperti kerbau melompat. Awas, Giam Lui Chiang. Beng An berubah. Dengan orang-orang pulau api sesungguhnya ia tak berferniat menanam permusuhan, ia hanya datang karena tertarik oleh cahaya pulau yang kemerah-merahan, cahaya yang dipantulkan oleh ribuan pohon api yang ajaib itu, hal yang tentu membuat pemuda petualang seperti dia bakal ingin tahu, datang dan dilihatnya segala peristiwa di situ. Maka ketika Hwe Aseng berteriak dengan seruan kaget dan wakil pulau api kiranya mengeluarkan giam. Lui Chiang, pukulan petir neraka maka dia yang terdesak dan ditekan di sudut guha menggelembungkan perutnya menerima dengan khaibal Sinkang, tenaga sakti bola karet. Desbengan terbanting dan menabrak dinding belakang lah mencoba mengerahkan ilmunya itu sambil menguji pukulan. Biasanya lawan akan terbanting dan terlempar bertemu khaibal Sinkang, iimu ini adalah warisan pendekar rambut emas, ayahnya. Tapi ketika dia terbanting dan justru terlempar, khaibal Sinkang seolah tak kuat menghadapi giam Lui Chiang maka pemuda ini jatuh terduduk dan melotot. Lawan tertegun di sana, juga melotot. Kau, ilmu apa itu? Kau tak mampus menerima giam Iui Chiang? Seperti karet, keparat. Coba kau terima lagi, anak muda. Kerahkan ilmumu itu dan biar kulihat sekali lagi, wut laki-laki tinggi kurus berpakaian perlente ini menyerang lagilah kaget dan tertegun sejenak oleh daya tahan pemuda itu, yang membuat pukulannya seakan membal tapi dengan Sinkangnya yang luar biasa ia mampu menembus daya karet itu, kagum tapi juga penasaran, ada orang muda demikian hebat. Ini tak disangka. Maka begitu dia bergerak sementara gadis lemban es itu menjerit melihat Beng An jatuh terduduk, diserang dan menerima giam Iui Chiang lagi maka gadis ini membentak dan punggung laki-laki itu diserangnya dari belakang. Hwe Aseng mencoba memberi pertolongan agar kawannya terluput dari bahaya. Tapi Beng An sudah bergerak menggelindingkan tubuh lah melihat bayangan-bayangan di luar guha dan itu membuatnya berubah. Hantaman giam Iui Chiang masih membuatnya sesak, melayani orang ini berarti harus bertanding mati-matian, ini yang tidak dikehendakinya. Maka begitu pukulan menghantam lagi dan kali ini lebih dasyat, penasaran di hati wakil Pulau Api itu dilampiaskan dengan pukulannya yang lebih hebat. Maka Beng An menggelinding di bawah kaki laki-laki ini dan tepat temannya menjerit menghantam punggung lawan maka dia meloncat dan menyambar gadis itu di bawah. Berkelebat keluar guha, hal yang sama sekali tak diduga Jiho Pangcu ini. Des! Guha bergetar dan seakan ambruk. Wakil Pulau Api itu marah sekali karena pukulannya sia-sia, lawan secara cerdik dan licin memberosot di bawah kakinya. Dan ketika Beng An sudah melompat di luar guha dan laki-laki itu membalik maka puluhan penghuni pulau berteriak-teriak melihat pemuda ini ada di situ. Ini dia. Hei, dia di sini. Beng An melompat dan menangkis atau membagi pukulan. Hwe aseng di tangan kirinya dan gadis itu juga melengking melepas serangan, tenaganya sudah pulih sebagian setelah bersembunyi lagi. Bulan semakin condong ke barat dan menjauhi titik pusat, pulau api masih berkobar-kobar oleh pantulan cahaya pohon ajaib, gadis itu membentak dan melengking-lengking. Dan ketika belasan orang roboh namun dari kiri dan kanan muncul bayangan-bayangan lain, Ji Hu Pang Chu juga sudah berkelebat dan keluar guha maka Beng An yang diketpung dan. Hendak melarikan diri terpaksa bermain kucing-kucingan dengan meloncat dan mengelak sana sini, Hwe aseng dipegangnya rat-rat agar tidak melepaskan diri. Seng Cici, agaknya kita harus melukai orang-orang ini. Ah, aku menyesal tapi rupanya apa boleh buat. Beng An berseru melihat bahwa tak mungkin dia bersikap ringan hati kalau penghuni pulau mendesak dan bermunculan. Mereka diketpung dari empat penjuru dan ini yang repot. Kalau tidak ada gadis lembah es itu mungkin dia dapat lari, tapi karena dia harus melindungi dan justru membawa pergi gadis ini, ini yang berat maka Beng An membentak dan keluarlah pukulan-pukulan putih yang sinarnya berkelebatan menyambar-nyambar penghuni pulau api itu, juga tubuh pemuda ini yang sudah bergerak naik turun dengan amat cepatnya mirip cahaya bergulung-gulung. Des-des-des penghuni pulau api menjerit dan terlempar ke kiri-kanan. Tiat Lui Kang, pukulan putih itu meledak dan menyambar. Orang-orang ini seperti sengatan lebah yang menggigit. Mereka berteriak dan tak ada satupun yang mampu melompat bangun, semua merintih. Dan ketika Beng An melihat kesempatan dan menarik tangan temannya, tinggi berjungkir balik ke atas mendadak. Ia terkesiap karena dari empat penjuru melayang pula bayangan-bayangan merah dan hitam dan tahu-tahu seorang kakek berkalung rantai perak berjubah merah darah menghantam di depannya dengan bentakan menggeledek. Anak muda, robohlah. Beng An terkejut dan berdesir. Buko, wakil pertama dari pulau api melayang di depannya dengan pukulan merah. Itulah Giam Lui Chiang dan ia tahu kehebatannya. Tapi karena tak mungkin mengelak karena posisinya sedang berjungkir balik, lawan menghantam dan menyerangnya dengan dasyat. Apa boleh buat ia pun menangkis dan pukulan-pukulan lain dari bayangan di kiri-kanan diterima tubuhnya. Sementara H.W. Aseng menjerit, gadis lembah es itu tak mampu berbuat apa-apa. Des-des Bengan terlempar dan terbanting bergulingan. Petir neraka, pukulan yang ditangkisnya itu benar-benar mengguncangkannya, membuatnya mengeluh sementara teman wanitanya roboh pingsan. H.W. Aseng tak kuat menerima sambaran angin pukulan ini dan sudah tak sadarkan diri, napasnya sesat. Tapi ketika Bengan dapat melompat bangun dan tiga pukulan lain yang mendarat di tubuhnya dapat diterima baik, terhuyung namun dapat berdiri lagi menghadapi empat bayangan itu. Maka Ithu Pangcu dan ketua Pulau Wapi sendiri sudah berhadapan dengannya dengan matuk kagum. Dua yang lain adalah Jiho Pangcu dan Yangtek, pemuda berbaju kulit biru itu, yang melotot, tapi juga kagum. Anak muda, suara berat dan berpengaruh ini kembali menggelegar. Kau hebat dan luar biasa. Tapi jangan macam-macam, kau dapat kami bunuh. Sebutkan siapa dirimu dan kenapa kau masuk kemari. Buko, wakil ketua yang terkejut dan marah ini mengeluarkan bentakannya yang dasyat. Dia benar-benar kaget karena pukulannya Giam Luichi yang tadi tak mampu membinasakan anak muda ini, yang hanya terlempar dan terbanting tapi kemudian bangkit kembali, hal yang hampir tak dapat dipercayanya. Tapi ketika anak muda itu berdiri tegak dan bersinar-sinar gagah, tak takut atau gentar berhadapan dengan tokoh-tokoh pulau api maka bengan, anak muda ini menjawab, sadar bahwa tak mungkin melarikan diri lagi selama tiga pimpinan dan murid utama menghadang di situ. Jihu Pangcu, aku adalah bengan, pemuda perantau biasa. Aku datang ke sini bukan untuk mengacau melainkan secara kebetulan saja karena tertarik melihat keandahan pulau kalian. Nah, sudah ku jawab pertanyaanmu dan izinkanlah aku pergi. Aku tak berferniat mencari musuh. Keparat, tidak mencari musuh tapi mengacau jalannya upacara kepada nenek moyang. Tidak mengaku salah padahal membawa tawanan pulau api? Heh, dengarkan. Anak muda. Kami tak tahu siapa dirimu tapi kedatangan dan keberanianmu menarik kami. Berikan tawanan itu dan menyerahlah baik-baik. Kalau ketua mau mengampunimu maka kau dapat diangkat sebagai anggota baru. Benar, kini ketua yang maju dan bicara sendiri, wajahnya yang merah kehitaman tampak gembira sedikit. Kau luar biasa dan pemberani, anak muda. Dan orang-orang pulau api amat menghargai keberanian. Menyerahlah, dan serahkan pula tawanan kami. Kau kuangkat menjadi wakil nomor tiga dan berhak mempelajari pukulan Giam Lui Chiang. Beng An tersenyum dan menggelenglah tak tahu betapa bukok dan orang-orang lain terkejut, saling pandang dan mati mereka memancarkan ragu, kaget. Tapi ketika pemuda itu menggeleng dan ini membuat Hu Pangcu berseri, orang luar tak seharusnya mempelajari Giam Lui Chiang. Maka pemuda itu berkata, Pangcu, terima kasih. Tapi maaf bahwa aku tak mungkin melakukan itu. Kalau saja kalian tak berniat jahat membunuh gadis ini tentu. Ku serahkan kembali gadis lembah es ini kepada kalian. Tapi kalian hendak membunuh, menghabisi nyawanya. Mana mungkin ku serahkan? Maaf, kalau aku dianggap lancang, kemarahan kalian siap ku hadapi, Pangcu. Tapi kalau kalian mengaku orang-orang gagah hendak ku tantang kalian bertanding satu lawan satu. Aku tak takut menghadapi pukulan petir neraka kalian yang dasyat. Bocah kurang ajar ethu Pangcu membentak dan menerjang kembali, dia memang paling berangasan. Terima pukulanku lagi, anak muda. Coba buktikan bahwa kau tak takut menghadapi Giam Lui Chiang Uap dan sinar merah menyambar. Beng An tak mungkin berkelit karena mundur atau mengelak tentu diserang pula oleh tokoh atau lawan yang lain, yang berdiri mengetungnya. Maka membungkuk dan menyambut pukulan itu, keras lawan keras iap pun mengerahkan sinkangnya dan seberkas cahaya putih menyambut pukulan sinar merah ini. Belar semua mundur dan terkejut. Pukulan putih itu, yang juga berhawa panas dan tak kalah dengan Giam Lui Chiang telah diterima dan beradu amat keras dengan petir neraka. Wakil Pulau Api telah menambah tenaganya namun tetap juga dia terhuyung, tergetar dan mundur dua langkah. Dan ketika laki-laki itu terbelalak karena hampir tak dipercayanya bahwa lawan semuda itu mampu mendorongnya mundur, pemuda itu tergetar namun tidak sampai terdorong jauh maka berubahlah wajah laki-laki ini sementara ketua dan wakil ketua yang lain terkejut dan kaget. Untuk kesekian kalinya lagi pemuda di depan mereka ini mampu menunjukkan tingkat ilmunya. Anak muda, siapa gurumu? Dari mana kau berasal dan apa sesungguhnya yang kau cari? Ketua maju sendiri dan kini membentak dengan khawatir, mendahului wakilnya dan semua pucat memandang pemuda itu. Kalau pemuda ini sedemikian hebat tentu gurunya lebih hebat lagi. Dan karena tak baik bermusuhan. Dengan orang liai, lawan mereka dari lembah es sudah cukup membuat pusing maka ketua maju sendiri dan kini menghadapi Bengen. Pemuda itu ditegurnya sementara pandang matanya bersinar-sinar, tajam, penuh tekanan dan selidik. Dan ketika Bengen menarik nafas dan melihat ketua ini lebih sabar dibanding bukok maka dia pun memberi hormat sementara pagi sudah menjelang tiba. Pangcu, maafkan aku. Baiklah aku berterus terang. Aku adalah Bengen dan guruku adalah ayah ibuku sendiri. Kalau kau ingin mengenal namanya maka mereka adalah pendekar rambut emas. Ibuku adalah puteri dari mendiang kakeku Hotayiap. Bengen akan kecelik kalau mengira ayah dan ibunya ini dikenal orang-orang Pulau Api. Kalau enggak menyebutkan itu pada orang-orang lain tentu sebagian besar bakal terkejut. Di daratan sana siapa tidak kenal nama besar Kim Moweng alias pendekar rambut emas, juga mendiang hubeng kui yang gagah perkasa itu. Tapi karena orang-orang Pulau Api adalah orang-orang pengasingan, mereka ini tak pernah ke daratan besar. Maka ketua Pulau Api tampak mengerutkan kening mendengar jawaban itu, dan Bengen juga kecewa. Pendekar rambut emas, mendiang Hotayiap, HMM, kami tak kenal nama-nama ini, anak muda. Tapi coba sebutkan siapa guru atau kakek gurumu, orang-orang yang berhubungan dengan ayah ibumu itu. Baik, Bengen mendongkol juga. Guru dari ayahku adalah Bu Beng Siansu, sedang guru dari ibuku adalah ketua dan wakil ketua mengeluarkan teriakan kaget. Mereka mencelat mundur dan Bengen berhenti bicara, terkejut karena para pimpinan Pulau Api terkejut. Dan ketika mereka semua terbelalak sementara pemuda itu girang bahwa Bu Beng Siansu rupanya dikenal orang-orang ini, nama kakek dewa itu ternyata dikenal juga sampai di pelosok dunia ini. Maka ketua tampak berubah dan saat itu para penghuni pulau juga kelihatan pucat, gentar. Bu Beng Siansu, kau, kau tidak bohong? Eh, jangan membawa-bawa nama ini, anak muda. Kakek itu adalah dewa suci yang setingkat dengan dewa kami Hansen Kwei ataupun Kim Kong Seng Jin. Tapi itu ada pada jaman seribu tahun yang lalu. Kau jangan mengertak. Beng An malah heranlah tidak tahu dan malah bingung dikatakan bahwa Bu Beng Siansu adalah manusia dewa yang hidup pada jaman seribu tahun yang lalu, padahal selama bertahun-tahun terakhir ini sesungguhnya ia selalu bersama kakek itulah di bawah kakek ini. Dan apa yang pernah diajarkan kepada ayahnya diajarkan juga kepadanya oleh kakek itu, karena ayahnya menyerahkan dirinya kepada kakek itu, bakal, raja wah merah. Maka ketika dia dibentak dan dianggap main-main, Beng An heran maka ia menjawab. Tangcu, aku tidak main-main, juga tidak bohong. Kalau kalian tidak percaya bagaimana aku harus membuktikan. Aku bicara sungguh. Sungguh, kakek dewa itu adalah juga guruku. Dia. Wutkel. Beng An mengelak, tahu-tahu disambar pukulan dasyat dan ketua pulau wapi membentak menyerangnya. Beng An menghentikan kata-katanya dan tahu-tahu ketua berjenggot kemerahan itu sudah meledakan tangannya dan tongkat di tangan juga menderu mengikuti tubuhnya. Cepat seperti kilat ketua ini sudah menyerang Beng An begitu peniude ini mengaku murid Bu Beng Siansu, nama sebesar dewa Han Sang Kwei atau Kim Kong Seng Jin yang hidup pada seribu tahun yang lalu. Dan ketika semua mundur sementara Beng An harus mengelak dan berlompatan cepat, pukulan dan tongkat menyambar silih berganti maka pemuda itu terkejut karena ketua tampak beringas, sikapnya yang agak bersahabat lenyap terganti semacam merasa berang, menganggap Beng An main-main, dusta. Anak muda, kalau kau dapat menahan seranganku seratus jurus kuanggap kau benar-benar murid kakek dewa itu. Tapi kalau tidak kau mampus, wirdes batu di belakang Beng An hancur, tertimpa atau terhantam tongkat dasyat ini sementara pukulan petir neraka juga membuat hawa panas muncul membakar. Beng An mengelak dan berlompatan tapi ketua pulau wapi mengejar dan menyerangnya bertubi-tubi. Dan karena tubuh hawa aseng mengganggunya dan Beng An membentak melempar tubuh itu maka gadis lembah es ini melayang dan jatuh di atas cabang pohon tinggi, aman. Beng An dapat menghadapi serangan-serangan ketua pulau wapi itu. Baik, kau telah mengeluarkan kata-katamu, Pang Chu, dan tadi aku juga telah mengeluarkan tantangan. Mari kita bertanding dan maaf bahwa aku mengganggu kalian pelak. Des. Beng An menangkis dan kini tidak berlompatan saja. Pukulan petir neraka kian hebat menyambar hingga anak-anak murid pulau wapi mundur. Dari telapak ketua itu muncul wap merah yang berkobar-kobar, sebentar kemudian menjadi api dan inilah yang amat mengerikan. Rumput dan batu tersambar hangus, seketika gosong. Tapi ketika Beng An mampu menghadapi semua tekanan-tekanan itu dan pemuda ini pun membalas dan berkelebatan dengan ginkangnya yang tinggi, ilmu meringankan tubuh yang membuat ia berterbangan di antara sambaran tongkat dan pukulan maka penghuni mendecak kagum sementara ketua dan para wakilnya terbelalak, marah. Bunuh pemuda itu, Suheng. Kerahkan tingkat ilmumu sampai yang teratas. Hektometer, aku memang akan membunuhnya. Tapi hitung jurus-jurus yang kulakukan, Bute. Aku tak mau dikata curang karena kita tetap memegang kegagahan Seng Ketua berseru dan memperhebat serangannya. Dia kagum tapi juga penasaran bahwa 10 jurus pertama pemuda itu mampu menghindari semua serangannya dengan baik. Beng An berkelebatan naik turun di antara deru sambaran tongkat dan giam lwi ciang. Tongkat di tangan Ketua Pulau Wapi itu juga mulai kemerah-merahan, terbakar. Dan ketika tongkat ini luput menyambar dan menghantam tanah maka tanah mendesis dan seketika berlubang, hangus. Beng An berhati-hati. Dia melihat betapa dasyatnya serangan dan pukulan lawannya ini. Ketua dan wakil ketua itu hampir sama saja, tadi dia sudah merasakan dasyatnya pukulan Ithu Pangcu dan maklum bahwa tokoh-tokoh Pulau Wapi ini memang hebat. Agaknya di daratan besar tak ada jago-jago kelas 1 mampu menandingi orang-orang Pulau Wapi ini. Dan ketika ketua semakin hebat menyerangnya sementara tubuh ketua mulai berkerotok, aneh, tubuh laki-laki itu mulai memerah seperti besi menyala maka Beng An menjadi kagum dan pada jurus ke-25 tubuh itu menjadi hidup dan menyala berkobar-kobar. Anak muda, aku akan menghantamu dengan pukulan petir neraka. Awas, tiap serangan akan semakin hebat. Beng An tak sanksi atau ragu akan kata-kata ini. Dia terbelalak melihat betapa tubuh ketua Pulau Wapi sudah merah terbakar dan mirip obor berjalan, bergerak dan naik turun cepat hingga tempat itu menjadi terang-benerang. Pukulan-pukulan juga semakin dasyat hingga para anak murid berteriak. Mereka melempar tubuh bergulingan setiap hawa panas menyambar, api menjilat mereka dan beberapa di antaranya terbakar. Dan ketika mereka itu disuruh mundur sementara Ithu Pangcu dan Ji Ho Pangcu terbelalak mundur menjauh, di sini wakil ketua dapat mengukur tingkat ilmu ketua mereka. Maka Ithu Pangcu Bukok yang semula berambisi untuk merebut kedudukan menjadi gentar dan mengakui bahwa ada sesuatu yang sudah diperoleh suhengnya itu, yakni pukulan-pukulan panas yang jarak jangkaunya dapat mencapai lebih dari 100 meter, padahal dia paling-paling sekitar 50 atau 60 meter. Ji Suheng, T.W.A. Suheng hebat sekali. Sinkangnya maju pesat dan kita tak tahan dalam jarak lima puluhan meter. Ji Ho Pangcu, wakil nomor dua berbisik pada laki-laki Sibu itu. Ithu Pangcu Bukok mengangguk dan ia mengakui. Dan ketika mereka harus menjauhkan diri dari sambaran hawa panas, pertandingan di sana. Semakin hebat dan seru maka Bukok justeru kagum kepada lawan suhengnya itu. Jahanam bocah itu benar-benar hebat sekalilah mampu menghadapi suheng dan tahan gempuran-gempuran giam lwi chiang. Dan lihat, Seng Sute terbelalak. Ada perubahan pada tubuhnya, suheng. Pemuda itu mengeluarkan uap beku yang membuat tubuhnya tahan panas. Seperti Bu Kek Keng. Bukan, tapi sejenis itu, suheng. Lihat tubuhnya terbalut es. Dua tokoh pulau api ini terkejut. Bengan, yang bergerak dan berkelebatan di balik pukulan-pukulan giam lwi chiang mendadak mengeluarkan uap dingin yang beku di sekujur tubuhnya. Perlahan tetapi pasti uap itu membalut dari bawah ke atas. Dan ketika sekejap kemudian pemuda ini sudah dibungkus uap dingin hingga mirip manusia salju, kaki dan tangannya tak tampak lagi kecuali dua biji matanya itu makatan pangcu atau ketua pulau api yang juga terkejut. Dan kaget memandang pemuda itu berseru keras dan pucat mukanya. Pertandingan sudah berjalan lima puluh jurus dan gempuran-gempuran petir neraka membuat Bengan terdesaklah telah mempergunakan segala ilmu yang dipelajari ayahnya namun semua tak kuat bertahan. Kahi Bal Sin Kang, ilmu yang biasanya dibanggakan itu tak mampu menembus kekuatan giam lwi chiang. Hawa panas dari ilmu itulah yang membuat tenaga karat dari Kahi Bal Sin Kang leleh. Hal ini membuat Bengan bingung namun berkat Jing Sian Eng dan Cui Sian Ginkangnya ia mampu berkelebatan menghindari pukulan-pukulan berbahaya. Lawan yang semakin penasaran menekannya semakin hebat. Dan ketika hawa panas semakin membakar dan tempat satu tu berubah bagai neraka, apapun bakal tersembur dan menjadi api maka Bengan mengeluarkan satu ilmunya yang luar biasa yang ayahnya sendiri tak punya, yakni Ping Im Kang, tenaga inti es. Ilmu ini secara kebetulan diwarisinya dari Mendiang kakeknya Hu Beng Kui, yang tak sempat mengembangkan ilmu itu karena keburu tewas di Saliong Tu dan karena pemuda inilah yang mendapatkan ilmunya. Dan dulu di Himalaya Bengan disiksa dua kakek jahat poan jin poan kwei, hal yang membuatnya berbulan-bulan mati semu dalam kebekuan Ping Im Kang. Maka kini menghadapi hawa panas menggila dari pukulan-pukulan Giam Lui Chiang itu pemuda ini mengeluarkan ilmunya yang mentakjubkan ini. Mula-mula Bengan mengerahkan tenaganya dan menyedot dalam-dalam tenaga sakti dipusar. Lalu ketika tenaga sakti itu bergerak dan ia memutarnya di dalam perut, naik dan kemudian memecahnya ke atas ke bawah maka ketika tenaga itu bergerak dan Ping Im Kang mengeluarkan butir-butir dingin maka tenaga inti es ini membuatnya mampu bertahan dari gempuran-gempuran petir neraka. Tapi pukulan-pukulan ketua Pulau Wapi itu semakin dasyat sajalah tak mungkin bertahan dan menerima serangan, ia harus juga merubah hawa udara di tempat itu dari panas menjadi dingin. Dan ketika Bengan melakukan ini dan gerakan atau kibasan tangannya mengeluarkan uap beku, yang panas diringinkan dan ketua Pulau Wapi terbelalak karena pukulan-pukulannya bertemu uap dingin maka perlahan tetapi pasti tekanan Giam Lui Chiang mengendor dan hawa panas di tempat itu menjadi dingin. Keparat, Jahanam ketua Pulau Wapi membentak tak percaya, melotot. Kau memiliki Im Kang luar biasa, bocah. Tapi jangan kira kau mampu mengalahkan aku lihat, aku akan menambah kekuatanku ush api menyembur dan mencilat dari kedua tangan Pulau Wapi ini. Hawa yang mulai beku dicairkannya kembali dengan pukulan panasnya itu. Giam Lui Chiang kali ini menyambar amat hebat, batu dan pohon-pohon leleh. Tapi ketika bengan juga membentak dan kedua tangannya bergerak mendorong, menyambut atau menangkis pukulan lawannya itu maka ketua Pulau Wapi tergetar dan terjengkang. Des! Semua orang seakan tak percaya. Pemuda berbalut uap salju itu mampu mendorong ketua mereka hingga terjengkang, batu dan pohon yang leleh juga seketika beku kembali di sambar uap dingin ini. Tapi begitu ketua melompat lagi dan berteriak, dasyat menggetarkan Pulau Makatan Syok atau Tan Pangcu ini menerjang dan menyerang kembali. Tongkat di tangannya menggigil dan tongkat itu sudah menjadi tongkat api pula, berkobar dan akhirnya dilontarkan kepada bengan namun sekali tangkis bengan membuat tongkat itu patah. Dan ketika pemuda ini bergerak mengimbangi kecepatan Tan Pangcu dan kedua tangan ketua itu melepas Giam Luich yang bertuwi tubi maka bengan memperhebat ping imkangnya dan pukulan atau dorongan ketua itu selalu terpental. Hal ini mengejutkan ketua Pulau Wapi itu namun ketua ini terus selalu menyerang. Dia tak peduli berapa kali dia terdorong karena wajah dan tubuhnya sudah memancarkan kemarahan yang sangat. Pulau berderak-derak dan terjadilah pemandangan aneh ketika hawa panas dan dingin silih berganti menguasai tempat itu. Bunyi keras-keras terdengar mengerikan setiap hawa udara berbah. Tapi karena uap dingin akhirnya lebih unggul dibanding uap panas, ping imkang mampu menekan dan menindih Giam Luich yang maka ketua Pulau Wapi itu terhuyung-huyung dan pertempuran sudah melewati seratus jurus. Pohon-pohon api yang semula mengeluarkan cahaya kemerah-merahannya itu mulai padam dan layu, daun dan rantingnya mulai terselimuti butir-butir salju dari uap dingin ping imkang. Pang cu, sudah seratus jurus. Kau harus menepati janjimu. Beng An berseru dan mengingatkan ketua Pulau Wapi itu. Dia juga bertempur habis-habisan menghadapi ketua Pulau yang amat dasyat ini, mengerahkan ping imkangnya delapan bagian dan baru berhasil menguasai lawan. Beng An diam-diam cemas kalau dua wakil di sana akan maju pula, membantu ketua. Tapi ketika mereka berdiam diri tak bergerak, rupanya pertandingan. Itu juga luar biasa untuk dinikmati maka seruan Beng An ini justru menyadarkan mereka untuk bergerak. Ketua Pulau Wapi sendiri merah padam didorong mundur berkali-kali. Dia harus melawan hawa dingin yang menembus pukulan panasnya itu, beradu singkang dan mengakui bahwa ping imkang lawan lebih kuat, terbukti bahwa perlahan-lahan kedua tangannya menggigil kedinginan. Kalau dia meneruskan pertandingan ini boleh jadi dia akan mati beku, disambar dan didesak hawa dingin itu. Maka ketika lawan berteriak sementara itu kedua wakilnya juga bergerak dan hendak menyerang maka dalam aduk pukulan terakhir dia membentak dan berseru keras. Mundur lalu jatuh terduduk dengan lengan terselapu tuap dingin. Ia terbelalak dan kagum menandang bengan, terbatuk dan memejamkan matu sejenak untuk mengempos semangat memulihkan tenaga. Bentakannya tadi membuat mundur dua orang wakil ketua, yang tertegun dan merendek. Lalu ketika ketua terhuyung melompat bangun dan merah padam. Memandang bengan maka laki-laki gagah itu berkata, Anak muda, kau benar. Kau telah mampu bertahan seratus jurus. Baiklah, kau menang tapi ketahuilah bahwa Giam Lwich yang milikku baru tingkat delapan. Kalau aku telah sempurna menguasainya belum tentu kau mampu bertahan. Pergilah, aku menerpati janjiku. Bengan girang dan menarik kembali semua tenaga ping imkangnya. Sekali sapu bersihlah seluruh tubuhnya dari butir-butir es dingin. Sekaranglah telah berdiri lagi dengan keadaan semula, bukan manusia salju. Lalu menjura dan kagum memandang ketua pulau wapi itu pemuda ini berkata, Pangcu, terima kasih bahwa kau telah mengizinkan aku pergi. Kau seorang ketua yang gagah, seorang laki-laki yang menerpati janji. Maaf dan terima kasih sekali lagi untuk kegagahanmu ini dan berkelebat menyambar teman wanitanya yang dilempar di atas pohon Bengan telah membalik dan meninggalkan pulau. Ia tidak mau berlama-lama lagi setelah mendapat kesempatan. Pandang macu kagum seluruh penghuni pulau tampak tak dapat disembunyikan lagi. Tapi ketika Bengan melompat di perahu dan ketua berkelebat ternyata ketua ini menahannya dengan kata-kata. Anak muda, kau berani datang kesini lagi? Kau berani berjanji untuk datang dan bertanding lagi Bengan menoleh, tersenyum ringan. Aku akan datang kalau memang kau undang, Pangcu. Tapi bukan sebagai musuh melainkan sahabat. Nanti dulu ketua mencegah lagi, pemuda itu siap menggerakkan dayung. Kapan kau datang, anak muda? Aku menunggumu. Hektometer, kapan Pangcu mau Bengan mengerutkan kening? Aku menyerahkannya kepadamu, Pangcu. Kapan saja aku siap baik, kalau begitu setahun lagi. Berjanjilah bahwa setahun lagi kau datang. HMM, aku berjanji. Kalau tidak kata-kata ini membuat Bengan semakin mengerutkan keningnya. Ada ancaman di situ, dia rupanya akan dikejar-kejar. Maka mendongkol tapi tak takut sedikit pun dia menjawab. Pangcu, asal tidak ada aral melintang tentu aku datang ke sini, setahun lagi. Tapi kalau tidak kau boleh datang mencari aku. Baik, sebutkan tempatmu kau boleh mencariku di utara, utara tembok besar. Cari saja putra MOUeng dan kau tentu mendapatkan aku. Bengan menggerakkan dayung dan menjadi tak senanglah tak menyangka bahwa dari kata-katanya ini kelak akan ada peristiwa panjang. Seluruh keluarganya bakal terlibat dan ibunya nanti terbunuh. Dan ketika Bengan menggerakkan perahunya sementara HW Aseng mulai membuka mata, sadar, maka gadis lembah es yang tak tahu adanya pertandingan dasyat itu melompat duduk, kaget. Bengan, di mana kita? Eh, itu orang-orang pulau api. Benar, kita pergi, cici. Tan Pangcu memberikan izin. Ijin. Kita dibebaskan begitu mudah? Bohong. Kau bohong, Bengan, tak mungkin itu. Eh, bagaimana sebenarnya yang terjadi? Sudahlah, Bengan tersenyum, perahu meloncat dan terbang membelah laut merah. Kau berpegang rat-rat agar tidak terjatuh, sengci-ci. Kita sudah mendapat kemurahan dan mari pergi, selap-selap perahu melompat dan terbang lagi, jauh melewati ombak di bawah dan gadis ini kaget. Tapi ketika dia berpegangan rat-rat pada pinggiran perahu dan terbelalak tapi segera menjadi girang luar biasa maka ia berteriak. Hei, kalau begitu kau sudah menundukkan orang-orang pulau api itu, Bengan. Kau rupanya membuat ketua pulau api menyerah. Hei, kau luar biasa sekali. Benar-benar luar biasa. Bengan tidak menanggapi kata-kata ini. Ia berseru agar gadis itu membantunya mendayung, ada sebuah dayung lain di situ. Lalu, ketika gadis itu bergerak dan mendayung pula maka perahu lenyap meninggalkan pulau api dan HW Aseng tak habis kagum memuji Bengan. Sekarang Bengan bertanya di mana lembah es karena ia ingin mengantar gadis itu sampai selamat. Dan ketika gadis itu menjawab bahwa lembah es berada di utara, di semenanjung hitam maka HW Aseng mengemudikan perahu sementara pemuda itu membantunya di belakang. Tanpa ragu-ragu lagi gadis ini membawa Bengan ke tempat hunian kaum Hawa, tempat yang sebenarnya terlarang bagi laki-laki. Sebagai mana halnya, pulau api tak boleh dimasuki kaum wanita. Dan ketika gadis itu rupanya tak peduli karena terlanjur kagum kepada Bengan, membawa dan mengajak pemuda itu ke lembah es maka Bengan tersenyum-senyum dan diam-diam berdebar oleh rasa tertarik untuk mengetahui tempat yang satu ini. Pulau api telah diketahui dan kini giliran lembah es entah bagaimana keadaan di sana. Yang jelas tentu semuanya wanita. Maka bersinar dan membantu gadis itu mempercepat. Perjalanan Bengan pun sudah membuat perahu seakan terlempar dan terbang di atas permukaan air laut. Sudah sampai, kita berhenti di sini, gadis itu mendaratkan perahu di tepian daratan es yang beku. Seminggu mereka melakukan perjalanan dan setelah melampaui daerah-daerah berbahaya sampailah mereka di padang salju itu. Bengan kagum karena di mana-mana hanya warna putih melulu, laut di bawah mereka beku sementara hawa dingin jauh melebih puncak agung Himalaya. Ini daerah kutub. Bengan menercak. Tapi ketika dia meloncat turun dan Hwa Aseng sudah memberi petunjuk-petunjuk apa yang harus dilakukan bila berhadapan dengan penghuni lembah, teman gadis itu. Kalau nanti mereka masuk maka Bengan sudah melihat berkelebatnya beberapa bayangan dan tahu-tahu di tempat itu muncul. Tujuh gadis cantik yang pakaian atau gayanya seperti gadis ini. Semoy, siapa yang kau bawa? Berani benar kau memasukkan laki-laki. Bentakan atau seruan ini mengejutkan Hwa Aseng. Gadis itu, yang baru saja meloncat turun sudah siap membawa Bengan ke lembah. Perahu mereka merapat di ujung tajam pinggiran laut beku, hendak bergerak ketika tiba-tiba tujuh gadis berwajah dingin menyambutnya dengan bentakan. Dan ketika gadis itu membalik dan melihat siapa yang membentak maka tiba-tiba wajahnya berubah dan Hwa Aseng tiba-tiba jatuh berlutut. Sem Cici, hanya ini seruan pertama yang keluar dari mulutnya. Hwa Aseng telah memberanikan diri tapi begitu berhadapan dengan cicinya nomor tiga ini tak urung ia berubah dan bercat juga ini adalah cicinya yang paling galak, keras dan berwatak kejam pula. Tapi ketika Bengan menyentuh pundaknya dan keberanian timbul. Lagi maka gadis itu bangkit berdiri dan berkata gemetar. Cici, aku dari pulau api. Hampir saja menjadi korban upacara orang-orang biadap itu. Bengan inilah yang menolongku dan dia ingin bertemu tocu, majikan. Hektometer, kau dari pulau api? Kenapa tidak mampu sekalian di sana? Jauh lebih baik kau mati di sana daripada mampus di sini, Hwa Aseng. Kau membawa laki-laki dan ini larangan. Terimalah, dosamu tak dapat diampuni. Gadis berwajah dingin itu tiba-tiba menggerakkan tangan kanannya lah menampar dan seberkas cahaya putih menyambar, cepat sekali menuju dari Hwa Aseng. Tapi ketika gadis itu berteriak dan Bengan bergerak cepat, menarik dan mendorong gadis itu maka Hwa Aseng selamat meskipun harus terlempar dan bergulingan di sana. Des, pukulan itu membuat salju memunkrat. Hwa Aseng terhuyung bangun dan tiba-tiba menangis, disambar dan menggigil di pelukan Bengan. Dan ketika Sam Cici tampak terkejut tapi berubah, mukanya yang putih menjadi merah maka ia mendengus dan pandangannya membayangkan kemarahan besar ketika beradu dengan Bengan. Kau, gadis ini menjadi kekasihmu. Kalian saling mencinta. Hektometer Bengan menindas dan menekan debaran hatinya, gadis lembah es dingin-dingin, sungguh tidak seperti Hwa Aseng. Tapi menggeleng dan tersenyum tenang dia berkata, Cici, aku dan Hwa Aseng adalah teman biasa. Kami berkenalan karena kebetulan aku menolongnya dari kebengisan orang-orang Pulau Api. Kalau kau hendak membunuh Seng Cici tentu sia-sia pekerjaanku di Pulau Api. Tidak, kau tak boleh marah kepadanya, Cici. Bukan dia yang bersalah melainkan aku. Akulah yang datang mengajaknya ke sini, mengantarnya ke sini. Kalau kau hendak marah-marah silakan marah kepadaku. Aku memang lancang ke sini, bukan untuk membuat ribut melainkan semata didorong keinginan tahuku berkenalan dengan kalian. Kalau kalian tidak menerimanya tentu saja aku pergi. Hektometer, begitu enak. Kau kira apa tempat ini? Baik, sebutkan namamu, Bocah. Kau akan mati dengan meram karena papan namamu akan kami pasang di makamu. Beng An tertawa kecut. Mendapat ancaman begini ia malah geli, gadis penghuni lembah es ini benar-benar galak. Tapi karena ia tak ingin membuat ribut dan bukan maksudnya mencari permusuhan, lagi pula gadis itu adalah Cici Hwe Aseng. Maka dia menarik napas, menjawab tenang. Namaku Bengan, Sikim. Tapi namaku agaknya bukan untuk dihias di papan makam melainkan justeru untuk diingat-ingat oleh kalian sebagai sahabat. Paling tidak, aku telah menyelamatkan seorang anggota kalian dari kekejaman Pulau Api. Apakah kalian kira bisa begitu gampang lolos dari ketua dan wakil ketua Pulau Api? Aku telah berjuang cukup keras, Cici. Dan ku minta jangan ganggu Seng Cici. Kalau aku dianggap memasuki daerah terlarang aku siap menerima sanksinya. Kini kata-kata Beng An berkesan gagah dan tegarlah menunjukkan tidak takutnya dan pernyataan bahwa ia lolos dari Pulau Api membuktikan bahwa ia berkepandaian. Beng An tidak terlalu bersombong namun pernyataannya itu membuat Sam Cici tertegun juga. Ingat bahwa tak gampang orang meninggalkan Pulau Neraka itu. Maka ketika dia terkejut dan sadar, maklum bahwa pemuda ini rupanya berkepandaian tinggi. Maka tiba-tiba ia ingin mencoba dan ketika Hwe Aseng dipeluk pemuda itu ia membentak, mundur. Hwe Aseng, kau diterima pulang. Nanti biar Tocu yang memutuskan hukumannya sendiri. Kemarilah dan biar pemuda itu sendiri Hwe Aseng girang. Cici menerimaku? Baik, terima kasih, Cici. Tapi jangan kalian terlalu kasar kepada Beng An dan melompat meninggalkan Beng An gadis itu menghambur ke teman-temannya. Beng An terkejut tapi gadis itu sudah di kelompoknya. Tapi begitu ia datang. Maka Sam Cici pun menotoknya roboh, gadis-gadis yang lain bersikap dingin dan acuh. Jangan biarkan ia lari. Nanti kita periksa dan sekarang kalian hadapi pemuda itu. Enam gadis bergerak maju. Mereka berkelebat dan tahu-tahu mengurung Beng An. Pemuda ini mengerutkan kening tapi sikapnya tetap tenang. Dan ketika gadis di sebelah kiri membentak dan menyerang, dua jari menusuk dahi maka Beng An mengelak tapi gadis di belakang dan kanan menyerang pula, cepat disusul yang lain dan enam gadis itu tahu-tahu telah berkelebatan menyerangnya. Dan ketika Beng An mengelak atau menangkis mengerahkan tenaganya, enam gadis lembah es sudah menyerangnya bertubi-tubi maka bunyi tamparan dan pukulan disusul peki kaget gadis-gadis itu. Wut plak-plak-plak. Beng An membuat gadis-gadis itu terpental dan menjeret terhuyung ke belakang mereka tak menyangka bahwa sekali tangkis pemuda ini mampu menghalau enam pukulan. Sekaligus. Tapi ketika mereka melengking dan membalik menerjang lagi maka tubuh-tubuh langsing itu telah berkelebatan lagi menyambar Beng An bagai walet berseliuran. Pukulan berhawa dingin menyambar dan membekukan tulang, mirip Ping Im Keng. Para cici, kalian memaksaku. Baik, mari kita main-main dan jangan salahkan aku. Beng An tersenyum dan tiba-tiba menggerakkan tubuhnya. Menghadapi gerak cepat gadis-gadis itu tak ada lain jalan kecual bergerak lebih cepat lagi. Beng An menggunakan jingsian-engnya dan bayangan seribu dewa ini membuat para gadis terkejut. Mereka sudah bergerak cepat tapi pemuda itu lebih cepat lagi. Dan ketika mereka silau dan Beng An berkelebatan di antara mereka, menepuk dan memukul perlahan tiba-tiba saja enam gadis itu sudah roboh berurutan dalam waktu sekejap saja. Bluk-bluk-bluk. Enam wanita muda itu mengeluh dan terbanting perlahan. Mereka tidak sampai. Kesakitan karena Beng An mengatur tenaganya, kini tegak berdiri tersenyum-senyum dan Sam Cici yang galak tampak kaget. Wanita itu berseru tertahan tapi ketika tubuhnya berkelebat tiba-tiba ia sudah membebaskan totokan enam saudaranya itu. Beng An memang tidak menotoknya berat. Dan ketika enam wanita itu berdiri terhuyung, terbelalak memandang Beng An maka Sam Cici mencabut pedang dan berseru maju. Para sumoy, sekarang mari ikut aku. Kalian ceroboh hingga begitu mudah dikalahkan. Terlalu cabut pedang kalian dan hajar pemuda ini wanita itu sudah bergerak mendahului dan Beng An terkejut mengerutkan alis. Nyata bahwa lawan tak mau sudah, Sam Cici itu terutama keras kepala. Tapi berkelit dan mengelak lagi, menghindar dan sudah diserang bertubi-tubi oleh pedang di tangan wanita itu Beng An menghadapi lagi enam wanita lain yang membantu cicinya. Bocah, kami belum kalah kalau kau belum merobohkan aku. Nah, tandingi aku dan perlihatkan kepandayanmu itu, sing-singgak pedang menyambar dan bergulung-gulung naik turun. Hawa dingin semakin tajam dan Beng An mengakui bahwa kepandayan wanita ini lebih tinggi daripada enam yang lain. Namun karena ia memiliki jingsianeng dan dengan ilmu meringankan tubuh itu ia merasa sanggup menghadapi gerakan pedang ini, Beng An berkelebatan cepat maka ia berseru. Baik, kalau kau dapat merobohkan aku dalam dua puluh lima jurus aku mengaku kalah, Sam Cici. Tapi lewat dari itu aku akan merobohkanmu tak lebih dari lima jurus. Wanita ini membentak. Ia marah mendengar kata-kata itu tapi ketika tubuh si pemuda berkelebatan mendahului pedangnya ia kaget juga. Tubuh pemuda itu seperti kapas yang ringan terdorong angin sambaran pedangnya, tak dapat disentuh sementara adik-adik seperguruannya juga kaget dan berseru kagum. Beng An mengeluarkan ilmu meringankan tubuhnya yang tinggi. Tapi ketika dia melengking dan mempercepat gerakan pedangnya, enam sumoinya juga dibentak agar menyerang lebih cepat maka Beng An sibuk mengelak sana sini dan mulut pun mulai menghitung-hitung jurus, hal yang membuat wajah wanita itu merah. 6, 7, 3, 11, ha, hampir 20, sem cici. Awas hampir habis. Wanita itu melengking-lengking. 20 jurus lewat dengan cepat tapi selama itu ujung pedangnya sama sekali tak mampu menyentuh tubuh pemuda ini. 7. Jangankan tubuhnya, ujung pakaiannya pun tidak. Dan ketika ia memekik dan tangan kiri bergerak menghantam dengan pukulan dingin maka pada jurus ke-21 ia menyuruh adik-adiknya juga melakukan pukulan itu. 8. Kerahkan Bu Kek Kang, robohkan pemuda ini. Beng An mengerutkan alislah sudah tahu balua ilmu kepandaian pokok penghuni lembah es adalah Bu Kek Kang, tenaga tak berkutub, ilmu warisan dari manusia sakti kini Kong Seng Jin, lawan dari Han San Kwe yang memiliki ilmu dasyat Giam Iui Chiang itu, yang diwarisi orang-orang Pulau Api dan sudah dirasa kehebatannya. Kalau ketua Pulau Api sudah menguasai ilmu itu sampai 10 bagian entahlah apakah dia mampu atau tidak menandingi tokoh gagah dari pulau yang selalu panas itu. Dalam perjalanan dia sudah mendengar banyak tentang penusuhan dan kisah dari dua dedengkot ini, Hwa Aseng itulah yang bercerita. Maka ketika wanita galak itu mengeluarkan Bu Kek Kangnya dan Nam Sumoynya yang lain juga diperintahkan untuk menghantam dengan tangan kiri mereka, sementara pedang masih menusuk dan membacok di tangan kanan maka Beng An yang tak mau main-main dan melihat kemiripan ilmu ini dengan Ping Im Kangnya tiba-tiba ingin menguji. Para Cici, 25 jurus sudah hampir lewat. Baiklah kalian boleh pukul aku dan setelah itu aku ganti memukul kalian. Beng An berhenti dan tidak menggelap ketika tepat pada jurus ke-25 lawan. Lawannya itu menyerang, tangan kiri menghantam sementara pedang di tangan kanan menusuk dan membacok. Hebat serangan mereka itu tapi lebih hebat lagi apa yang dilakukan Beng An. Pemuda ini, yang sudah tidak bergerak dan berhenti di tengah tiba-tiba menerima semua serangan itu. Hawa Ping Im Kang dikerahkan dan tiba-tiba tubuhnya sudah dilapisi uap salju. Lalu ketika dengan cepat sekujur tubuh pemuda ini sudah dibungkus lapisan SBQ, Sam Cici dan lain-lain berteriak kaget maka pukulan dan pedang mereka mengenai pemuda ini. Tak tak des. Pedang dan pukulan patah-patah. Sam Cici dan adiknya terpelanting dan semua menjerit kaget karena pedang di tangan sudah menjadi dua. Pedang itu seakan menusuk atau membacok balok es yang kuat, jauh lebih kuat daripada baja. Dan ketika mereka terpelanting sementara pedang terlepas dari tangan, Beng An bergerak dan tertawa perlahan maka berturut-turut tuju wanita itu ditotoknya dan sambaran. Hawa dingin yang jauh lebih dingin dari bukek keng wanita-wanita itu membuatnya semuanya mengeluh dan roboh dengan tubuh beku pula, menggigil pucat. Nah, Beng An bertolak pinggang. Bagaimana, para Cici? Dapatkah kalian mengalahkan aku dan apakah ini masih kurang tujuh wanita itu terkejut? Sam Cici, pemimpinnya, terbelalak dan bercat sekali. Ia tak menduga bahwa pemuda ini begini luar biasa. Dalam sekali gebrak saja membuat dia dan enam semuanya roboh, padahal mereka sudah menyerang 25 jurus dan tak satu kalipun mampu menyentuh pemuda ini. Maka terbelalak dan tak mampu bicara apa-apa, dia mga mengerahkan Sinkang untuk membebaskan totokan namun tak berhasil. Maka wanita itu memejamkan matu dan menangis, dan hawe aseng. Tiba-tiba berseru. Beng An, bebaskan mereka. Sam Cici sudah mengakui kelihayanmu dan sekarang tentunya kau boleh memasuki lembah. Hektometer, Beng An mengangguk, menggerakan jarinya membebaskan totokan. Bukan hanya mereka, Sink Cici. Kau pun harus bebas, tak boleh disakiti lalu ketika semua melompat terhoyung sementara wajah Sam Cici tampak merah padam, malu, tiba-tiba wanita itu membentak dan menyambar hawe aseng diajak pergi. Enam yang lain mengikuti dan Beng An terkejut, mengira wanita itu akan membunuh hawe aseng namun ternyata tidak, mencekal dan membawa lari gadis itu naik turun bukit-bukit salju. Hwe aseng berseru agar Beng An mengikuti. Dan ketika pemuda itu juga bergerak dan mengintil di belakang, melampaui sebuah sungai beku untuk akhirnya menuju gunung pertama yang puncaknya putih membeku maka Sam Cici bersuit, dan dari puncak meluncur bayangan-bayangan langsing yang jumlahnya tidak kurang dari seratus orang. Hwe aseng berseru kaget tapi wanita galak itu mendengus. Gadis itu malah ditamparnya dan ketika mereka naik sementara bayangan-bayangan itu meluncur turun. Sebentar kemudian sudah berpapakan maka Sam Cici membentak menudin bayangan. Bunuh pemuda itu. Lalu meneruskan perjalanan mendengus pada bayangan wanita itu naik ke atas dan bayangan sudah diketung atau dihentikan oleh penghuni lembah es ini, gadis-gadis yang rata-rata cantik dan gagah. Berhenti, siapa kau? Bayangan terkejutlah sudah diberitahu Hwe aseng bahwa di lembah es berkumpul tak kurang dari 300 wanita muda, semua adalah murid atau anak buah putri es, tocu atau majikan lembah yang rata-rata berkepandaian tinggi. Dan karena Hwe aseng juga sudah memberitahu bahwa penghuni lembah es amat anti kepada laki-laki, biar segagah atau setampan apapun maka pemuda ini berhenti dan karena tak ingin membuat permusuhan bengan membiarkan diri terkepung di tengah-tengah, Matt mengawasi ke atas di mana Hwe aseng akhirnya lenyap tapi berseru bahwa dirinya tak perlu dicemaskan. Dia akan dibawa menghadap tocu. Bengan, hati-hati. Lebih baik menyerah dan biarkan dirimu ditangkap, begitu dulu gadis itu pernah bicara. Maka ketika kini diadik ketpung 100 wanita-wanita muda, dari 100 itu muncul 3 wanita berbaju biru hijau dan kuning maka bengan kagum karena semua wanita di situ rata-rata cantik. Tapi dia mendengar bentakan yang dingin dan nyaring. Siapa kau? Bagaimana datang bersama Hwe aseng dan menghina Sam Cici? Hektometer, bengan menarik nafas, menjura. Aku bernama Bengan, Cici, Syikim aku tak menghina siapa-siapa justru aku menolong Hwe aseng Cici dari keganasan orang-orang Pulau Api. Aku datang mengantarnya sampai ke sini dan kalau boleh kebetulan sekali ingin berkenalan dengan majikan kalian, Puteri S. Kau manusia lancang. Kau kira begitu enak berkenalan dengan tocu? Kau tahu apa artinya kedatanganmu di sini? Lembah es pantang dimasuki lelaki, bocah Syikim. Dan, hukumannya adalah mati. Kau telah berani datang dan karena itu siap lah mampus. Nanti dulu, Bengan mengangkat tangan dan buru-buru mundur, wanita baju biru itu siap menyerang. Aku datang bukan untuk mengacau, Cici, melainkan ingin bersahabat. Kalau aku ingin bermusuh tentu tak mungkin datang secara terang-terangan. Lagi pula aku telah menolong Hwe Aseng Cici, apakah kebaikanku itu tak dihargai? Hwe Aseng membuat kesalahan besar dengan membawa masuk dirimu. Kalaupun ia tak mampus di Pulau Api maka ia pasti mampus di sini. Kau tak usah membawa-bawa budimu itu ke sini. Maaf, aku tidak bermaksud menonjolkan budi. Yang kemaksud adalah niat baikku itu, rasa persahabatan itu. Hektometer, tak usah banyak omong, anak muda. Kau menyerah atau mati wanita baju biru ini berkelebat dan menyerang. Ia tak mau banyak bicara lagi dan Bengan terkejut. Ia mau menyerah, tapi jangan dengan direbohkan. Kalau ia tidak diserang tentu ia akan menyerahkan diri baik-baik. Tapi karena ia diserang dan hendak dipukul, tentu saja ia menolak. Maka ia berkelit tapi lawan mengejar dan tangan kiri wanita itu tiba-tiba bergerak dan secepat kilat menghantam pelipisnya, cepat sekali. Plak! Bengan tergetar dan kagum akan kecepatan gerak wanita ini. Wanita itu jauh lebih cepat dibanding Sam Cici dan angin serangannya pun lebih kuat, lebih dingin. Tapi ketika ia mengerahkan Sinkangnya dan menolak dengan KHA Ibal Sinkang, pukulan bola karat. Maka ia mendapat kenyataan bahwa sama seperti Giam Lui Chiang pukulannya itu pun tembus dipukul. KHA Ibal Sinkang tak banyak berguna dipakai melindungi diri. Hektometer Bengan terkejut. Pukulanmu kuat, Cici, tapi jangan desak aku dengan serangan-serangan. Kalau kau menyuruh aku menyerah baik-baik tentu aku mau, tapi kalau kau hendak merobohkan aku terpaksa aku melawan. Wanita baju biru itu, yang terkejut dan terbelalak oleh tangkisan Bengan tampak kaget dan heranlah adalah murid nomor tiga dari majikan lembah. Kepandainya dua tingkat di atas Sam Cici dan tandingannya adalah Tanbong Putra Ketua Pulau Api, dua wanita baju hijau dan kuning adalah para sucinya, murid-murid nomor dua dan satu. Maka tertegun tapi menjadi marah, ia merasa ditantang tiba-tiba wanita itu berkelebat dan menyerang lagi dengan lebih cepat. Tiga kali ia menyerang dan menampar muka Bengan tapi tiga kali itu pula ia dikelit dan luput, lawan bergerak lebih cepat. Dan ketika ia membentak dan untuk keempat kalinya ia mendesak Bengan untuk menangkis maka Bengan mengerahkan ping imkangnya dan gadis itu menjerit terpental kaget. Plak bukan hanya gadis ini saja yang terbeliat. Dua sucinya, yang tegak dan berdiri dengan wajah Beku tiba-tiba juga berubah dan terperanjat. Bengan mengeluarkan ping imkangnya itu hingga telapak tangan menyambarkan pukulan salju, sedetik. Mengeluarkan hawa lebih dingin dan sumoy mereka gadis baju biru itu terpental. Dan ketika pemuda itu berdiri tersenyum sementara lawan berjungkir balik dengan muka pucat maka gadis baju biru mencabut pedang namun wanita baju kuning berseru dan membentak maju. Sumoy, tahan. Biar aku yang menghadapi dan berkilat memandang Bengan yang tampak tenang-tenang wanita ini berseru, hati-hati, bocah syikim, kau tampaknya berisi. Pantas, kau sombong. Sekarang katakan apa arti kata-katamu tadi bahwa kau mau menyerah baik-baik. Hektometer, aku mau menyerah baik-baik kalau kalian tidak menyerang dan menggangguku, Cici. Aku mau ditawan asal tidak disakiti. Tapi kalau kalian menyerang dan hendak membunuhku tentu saja aku melawan. Atau aku pergi kalau kalian memang tak suka kedatanganku. Laki-laki yang sudah datang ke sini tak boleh pergi, kecuali mampus. Kau telah sanggup menghadapi adikku nomor dua tapi coba kau hadapi aku. Kalau kau dapat menghadapi aku, barulah kau kubawa ke tempat majikan dan di sana kau dihukum atau dibebaskan lalu berkelebat dan tidak memberi kesempatan. Pemuda itu menjawab wanita ini pun sudah menyerang dan melepas pukulan. Dia tadi melihat adiknya dipentahkan dan itu cukup membuatnya kaget. Kalau Sam Cici sampai membiarkan pemuda ini masuk dan merasa tak berdaya, tanda bahwa pemuda ini benar-benar lihai maka harus dia sendiri yang turun tangan dan mengatasi. Adiknya baju biru tadi tak kuat dan sekali gebrak itu saja dia sudah maklum. Gadis ini adalah murid nomor satu dan tandingannya di Pulau Api adalah yang tek. Tapi karena Beng An mampu mengatasi yang tek dan terhadap gadis baju kuning ini ia pun tak takut. Gadis itu sudah bergerak dan menyerangnya lebih cepat. Maka dia mempergunakan jinxianengnya dan dengan ilmu meringankan tubuh yang luar biasa itu dia mengelak dan berlompatan cepat. Beng An naik turun bagai burung menyambar-nyambar dan pukulan-pukulan atau serangan lawan luput. Dan ketika gadis itu melengking karena lawan yang dihadapi benar-benar luar biasa, ini tak disangkanya maka tiba-tiba ia membentak dan kedua tangannya bergerak maju mundur mendorong dengan pukulan bukekeng. Des-des. Batu dan percikan salju memunkrat. Beng An kagum tapi tiba-tiba dia pun membentak. Kalau dia tidak memberi pelajaran tentu lawan akan meremahkan. Maka ketika pukulan menyambar-nyambar sementara dia naik turun berkelebatan mengelak, belum menangkis atau membalas karena ingin melihat dulu kepandayan wanita baju kuning ini maka sekarang Beng An tiba-tiba menangkis dan setengah dari naga ping imkangnya diadu dengan bukekeng itu. Des dan, gadis atau wanita baju kuning iu terjengkang. Beng An menunjukkan kepandayannya dan semua orang terkejut. Tapi ketika gadis baju kuning itu meloncat bangun dan memekik mencabut pedang, ia merasa kalah maka berkelebat seorang wanita berbaju merah. Yang tiba-tiba membuat semua anak murid lembah es menjatuhkan diri berlutut. Wihang, tahan. Ia bukan tandingan melalui ketika Beng An terkejut dan terpesona memandang, gadis baju merah ini sungguh luar biasa cantiknya maka gadis itu membalik menghadapi Beng An dan tak peduli terhadap para murid yang berlutut kepadanya, kata-katanya merdu namun keras ketika bicara. Kim Beng An, kehadiran dan ceritamu telah didengar tocu melalui mulut HW Aseng. Kau diperkenankan menghadap namun harus melewati tujuh rintangan. Kalau kau bersedia dan lolos melewati rintangan-rintangan ini maka untuk pertam kalinya majikan kami mau menerima tamu seorang pria.